Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman para petani dan pecinta alpukat dimanapun anda berada untuk vlog kali ini kita ingin berbagi mengenai perkembangan alpukat zafran teman-teman nah seperti yang teman-teman lihat dalam video ini ini adalah pohon alpukat zafran yang usianya memasuki 10 bulan teman-teman teman-teman bisa scroll video ke bawah itu bisa dilihat ya usianya dari penanaman nah ini pohonnya relatif subur ya teman-teman tumbuh dengan cukup baik kemudian juga ini kita ingin berbagi pengalaman mengenai pemupukan alpukat disini kami menggunakan pupuk organik bisa dikatakan pupuk organik karena ini bahan-bahannya adalah 100 persen bahan-bahan organik ini sisa-sisa sayur-sayuran sisa-sisa buah-buahan kita letakkan di sekitaran sini teman-teman ini saya tutup dengan genteng karena disini banyak ayam kalau tidak ditutup seperti ini biasanya di acak-acak oleh ayam teman-teman di dalamnya busuk seperti ini tidak masalah teman-teman ini barusan saya siram ya teman-teman jadi terlihat basah padahal ya kita ketahui saat ini masih musim kemarau jadi cuacanya juga termasuk ekstrim suhunya sangat panas sekali ini pohon alpukat zafran ya teman-teman kemudian kita geser ke sini teman-teman ke lahan samping rumah ini alpukat zura nah usia alpukat zura ini lebih muda daripada alpukat zafran yang di sebelah sana teman-teman ini usianya kurang lebih 5 bulanan justru 5 atau 6 bulanan saya lupa ini alpukat zura nya ini alpukat zafran dan ini juga alpukat zura nah jadi relatif pertumbuhannya bagus ya teman-teman ini sudah 1 meter lebih sedangkan ini alpukat zafran sama ini sudah 1 meteran pohonnya ini alpukat zura ini cakep percabangannya perlakuan sama ya teman-teman saya tidak pernah menggunakan bubuk kimia hanya mengandalkan ya bahan-bahan organik ya teman-teman tuh mulsa-mulsa ataupun ini apa namun rumput-rumput liar mulsa-mulsa apa namanya gulma-gulma kemudian saya letakkan di sekitar batang bawah pertumbuhannya relatif bagus sumbur nah buat teman-teman yang punya pekarangan terbatas mungkin bisa mengikuti cara kita ini ya teman-teman jadi tidak terlalu tidak begitu banyak populasinya bisa menanam 1 atau 2 pohon tapi kalau dirawat dengan baik insyaallah dia akan tumbuh dengan sumbur ya teman-teman sama ini pun kita letakkan mulsa-mulsa bekas-bekas koretan gulma-gulma kemudian kita letakkan di sini nanti dia akan menjadi kompos dan kompos itu nanti akan memberikan nutrisi untuk tanah itu sendiri teman-teman ini tidak pernah saya pupuk ya teman-teman mengandalkan sisa-sisa makanan teman-teman entah itu dari bekas sayuran bekas buah-buahan baik itu apa namanya kulit pisang ataupun kulit mangga kulit intinya bekas-bekas buah-buahan teman-teman nah jadi eh jangan kita berkecil hati ya teman-teman walaupun lahan kita itu terbatas kalau kita mau menanamnya dan kita mau merawatnya alpukat itu bisa tumbuh dengan baik di pekarangan justru eh alpukat yang kita tanam di pekarangan rumah itu lebih bagus daripada yang ada di kebun teman-teman karena eh pohonnya bisa kita lihat setiap hari bisa kita pantau eh apalagi dalam keadaan musim kemarau seperti ini ya teman-teman mungkin ini saja ya teman-teman video dari kita semoga menginspirasi teman-teman untuk tetap terus semangat menanam alpukat salam dari Lampung salam bravukadu selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati